Siapakah Arief Satria, sosok yang disebut sebagai calon Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Gibran, menggantikan Mas Menteri Nadi Makarim? Prediksi Arief Satria menjadi Menteri Pendidikan tersebut berdasarkan bocoran Kabinet Prabowo Gibran yang ramai beredar di media sosial. Salah satu posisi yang disebut-sebut akan berganti di Kabinet Prabowo Gibran adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi yang kini dijabat oleh Nadi Makarim akan digantikan oleh Arief Satria. Lalu, seperti apakah sosok atau profil daripada Arief Satria? Di awal tahun 2024 lalu, Arief Satria sempat menjadi sorotan karena didapuk menjadi panelis debat kedua calon wakil presiden atau cawapres. Dr. Arief Satria, SPMSI, merupakan ahli ekologi politik dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor atau IPB atau IPB University. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai dosen di Departemen Sosial Ekonomi Perikanan. Di tahun 2012, Arief pernah menjabat sebagai Pernasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Pria kelahiran tanggal 17 September 1971 ini juga terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan sejak tahun 2002. Di antaranya, Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004, Revisi Undang-Undang Pengelolaan Perikanan, serta sejumlah peraturan pemerintah dan menteri. Sejumlah penghargaan baik nasional maupun internasional pernah diraihnya. Seperti dosen berprestasi 3 IPB, penghargaan dari Rektor IPB pada tahun 2007. Kemudian meraih penghargaan pula sebagai Selain itu, beliau juga mendapatkan anugerah kekayaan intelektual luar biasa. Penghargaan tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Prestasi lainnya yakni penghargaan sebagai akademisi yang telah mendukung pengembangan SDM perikanan dan penyuluh perikanan di tahun 2013. Penghargaan tersebut diterimanya dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Mengenai pendidikan Arief Satria, beliau menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Ekonomi Pertanian di tahun 1995. Kemudian pendidikan S2 dilanjutkan di kampus yang sama, jurusan Sosiologi Pedesaan di tahun 1999. Namun, untuk pendidikan S3, Arief Satria menempuh pendidikan di luar negeri yakni Kagoshima University Jepang. Di sana, beliau mengambil jurusan Department of Marine Social Science di tahun 2006. Karirnya sebagai seorang pendidik dimulai pada tahun 2010 ketika terpilih sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia atau FEMA di tahun 2010 hingga tahun 2017. Hal tersebut menjadikannya Dekan Termuda di lingkungan IPB. Arief Satria terpilih sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor ke-14 pada tanggal 15 November tahun 2017. Dan kemudian beliau kembali terpilih menjadi Rektor IPB yang ke-15 untuk masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028. Beliau juga menjadi pembicara dalam seminar nasional, loka karya, dan konferensi internasional. Beberapa di antaranya sebagai delegasi Indonesia pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Bumi Rio de Janeiro yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brasil pada tahun 2012. Beliau juga menjadi Speaker of High Official Forum yang diselenggarakan oleh Food and Agriculture Organization di Roma tahun 2019. Selama menjalani pendidikan program doktoral di Jepang, beliau menjadi Ketua PPI Kagoshima Jepang pada tahun 2004 dan menjadi Ketua Dewan Redaksi Majalah Inovasi PPI Jepang dari tahun 2004 sampai tahun 2005. Beliau juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di tahun 2009 sampai tahun 2011. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2015 dan Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia di periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Arief Satria juga menjadi Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Bogor dan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau It's Me or Wilsus Bogor. Beliau juga menjabat sebagai Kerman University Network of Indonesia Export Development dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Di tahun 2020, Arief Satria terpilih menjadi Ketua Forum Rektor Indonesia. Itulah dia sosok singkat Arief Satria yang disebut-sebut sebagai calon Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Gibran menggantikan Menteri Nadiem Makari. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.